Intro Sebanyak 200 kg ganja dan 5 kg sabu barang bukti narkoba dari 8 orang tersangka yang berhasil diungkap selama 3 bulan terakhir Satuan Reseso Narkoba Polrestabes Medan dan beberapa elemen melakukan pemustahan barang bukti narkoba tersebut di halaman map Polrestabes Medan, Sumatera Utara Masing-masing tersangka berinisial FS, RD, LC, RS, SU, AF, MUP, dan seorang wanita berinisial NUR Dari para tersangka tersebut ada yang berperang sebagai kure dan bandar narkoba Kedelapan tersangka berhasil diamatkan polisi di masing-masing dari wilayah Medan dan Kabupaten Dedi Serdang Banyaknya barang bukti yang dimusnahkan terlihat bahwa kota Medan masih menjadi lokasi rawan peredaran gelap narkoba Petugas juga akan terus melakukan penindakan untuk memberantas narkoba di Sumatera Utara Kasatres narkoba AKBP Rafael Sandi juga sangat berterima kasih kepada seluruh elemen yang hadir dalam pemustahan ini dan terus mendukung dalam memberantas bahaya narkoba serta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengkonsumsi barang haram tersebut Kini, kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, dan pasal 132 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Jadi ini adalah tangkapan saat narkoba, kurang kurung waktu, kurang lebih 2 bulan dengan bebenya ganja sebanyak 200 kg dan sabu-sabu sebanyak 5 kg Ini jadi hasil pengukapan dari anggota di wilayah Medan Berapa jumlah tersangka dari barang bukti ini? Tersangka kurang lebih ada 9 orang Ditangkap di wilayah mana saja bang? Di wilayah Medan dan sekitarnya Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliana, Terbata TV Salam Terbata Terbata